Terima kasih telah bergabung dan meluangkan waktunya pada acara Erlangga Online Career Fair ke-35 Powered by Ready Indonesia. Ini merupakan puncak rangkaian acara Erlangga Online Career Fair yang sebelumnya telah kami adakan beberapa rangkaian acara yang mana terdiri dari Open House, Road to Erlangga Online Career Fair, dan Sampailah kita pada puncak acara pada pagi hari ini. Akan ada beberapa rangkaian agenda kegiatan untuk mengisi Erlangga Career Fair ke-35 ini, yaitu diantaranya terdiri dari sesi webinar, dari perusahaan-perusahaan, dan juga akan ada games yang menarik yang nantinya bisa diikuti oleh teman-teman kandidat yang menjadi peserta di event Erlangga Online Career Fair ke-35 Powered by Ready Indonesia. OCF ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Universitas Erlangga bekerja sama dengan Ready Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh talenta yang unggul dan potensial bagi perusahaan. Kami juga memberi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan company branding berupa seminar dan iklan melalui media daring. Baik, sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib selama acara ini berlangsung. Yang pertama yaitu, mohon berkenan audio seluruh peserta untuk dinonaktifkan atau dimute. Yang kedua, tanya jawab akan berlangsung setelah sesi pemaparan dari Narasumber. Baiklah, untuk memulai acara ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan himne Erlangga. Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan oleh Narasumber. Martin этомulis www.ilorünk.org. Jangan lupa, berlangsung setelah sesi have said Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan oleh Narasumber pihak, Indonesia Raya, kemudian tinggi menyanyikan lagu keCEWEAM namaстиigus. Terima kasih telah menonton 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 Recording in progress Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Baik selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Pengembangan Karir Inkubasi Wirausaha dan Alumni DPKKA Universitas Erlangga Prof. Dr. Eli Munaziroh Dr. Gigi MS Kepada Prof. Eli kami persilahkan Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Prof. Bambang Seker yang telah bergabung Ibu Lukitarini, Asisten Vice President Talent Acquisition PT Pegadian Kemudian Bapak Ibu dari Mitra Kami dari Bank Indonesia, BRI, Mandiri, BNI, Sinarmas Mining, Mega Persagap, Telkomsel, PT Graha Mukti Indah, dan lain-lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu Kemudian para panitia juga PT Reddy yang telah bermitra dengan kami Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas berkat rahmatnya lah Maka pada hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom Meeting ini Untuk mengawali kegiatan Erlangga Online Career Fair yang ke-35 Kami ucapkan terima kasih kepada para mitra kami Yang seperti yang saya sebutkan tadi Dari PT Pegadian, BI, Mandiri, BNI, Sinarmas Mining, Mega Persada Corporation Kemudian dari Malindo, Fermi, Kala Group Kemudian Avian, BFI Finance, Lelower Indonesia, dan lain-lain Ada 57 yang kali ini bergabung Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra Yang pada kegiatan kali ini bergabung bersama kami Harapan kami Bapak Ibu nanti akan mendapatkan talent-talent Yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua Yang telah kami persiapkan dalam hal ini Universitas Erlangga Di mana kami telah mempersiapkan adik-adik ini Sejak mulai masuk selama ongoing Dan sampai setelah lulus Baru saja minggu yang lalu kami wisuda Semoga nanti bisa memenuhi harapan Bapak Ibu semua Harapan kami juga keberlanjutan kerjasama ini Bisa terus-menerus kita lakukan Nanti kita akan ada lagi Erlangga Online Career Fair Di bulan September Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa bergabung kembali Di kegiatan itu Tapi di luar itu seandainya Bapak Ibu menghendaki Untuk kampus hiring tersendiri Juga akan kami fasilitasi Kami senantiasa terbuka Untuk masukkan Mungkin juga kritikan atau apapun untuk kami Sehingga supaya kami bisa melangkah bersama-sama Untuk menghantarkan Para pemuda-pemuda kita Menjadi talenta-talenta unggul Di berkarir dengan cemerlang Di korporate Bapak Ibu semua Saya kira demikian Sambutan saya Saya mohon maaf seandainya Dalam penyelenggaraan ini Ada kekurangan-kekurangan Karena juga terlaksananya dengan online Kami berharap ada masukan-masukan Kalau seandainya ada kekurangan Untuk perbaikan di masa yang akan datang Baik, saya kira demikian Sambutan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof. Eli Atas sambutan yang telah diberikan Selanjutnya saya persilahkan Kepada Pegadaian Untuk memberikan sambutan Sebagai perwakilan Dari perusahaan yang bergabung Di Erlangga Online Career Fair Ke-35 Powered by Radio Indonesia Yaitu Ibu Lukitarini Selaku asisten Vice President Talent Acquisition PT Pegadaian Kepada Ibu Lukitarini Kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Namun swastiastu Namun budaya Salam kebajikan Selamat pagi Kepada Ketua DPPKA Prof. Eli Munaziro Pembantu Rektor 1 Dan seluruh sisiwitas akademika Universitas Erlangga Juga kepada seluruh peserta Event 35 AUCF Yang dilaksanakan sudah beberapa hari terakhir Pertama-tama kami mengucapkan Terima kasih Kepada Kepada Universitas Erlangga Dan kami juga mengucapkan Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas kesempatan dan Perlindungannya kepada kita semua Sehingga kita bisa bertemu Di acara ini Pagi ini Semoga nanti Dalam perjalanannya Lancar Sukses Bisa banyak membawa Keberkahan bagi kita semua Dan juga Bagi Apa Rekan-rekan ya Nanti teman-teman yang Mungkin sedang mencari pekerjaan Kemudian Perkenalkan nama saya Lukitar ini Saya dari PT Pegadian PT Pegadian Kebetulan saya Mewakili PT Pegadian Selaku Asisten Vice President Talent Acquisition Dan Saya Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Universitas Erlangga Yang telah Memberikan kesempatan Kepada kami Untuk berpartisipasi Di acara 35 ACF ini Ini sudah beberapa kali Kami ikuti Dan Alhamdulillah Hasilnya Bagus Gitu ya Semoga nanti bisa Terus bekerja sama Dengan Universitas Erlangga Baik di Event-event yang lain Semoga bisa Kita bisa Memberikan manfaat Kepada Teman-teman Teman-teman Kaum muda Generasi muda Baik itu Dari UNER Sendiri Maupun dari luar UNER Insya Allah Bisa berkembang Tumbuh Dan bisa Mengembangkan Karirnya Di kemudian hari Itu saja Mungkin dari saya Terima kasih banyak Sukses selalu Untuk Universitas Erlangga Semoga nanti Di acara-acara Selanjutnya Kita dapat Bekerja sama kembali Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Lukitarini Atas sambutan yang telah diberikan Selanjutnya Yaitu Sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan Dan alumni Universitas Erlangga Bapak Profesor Doktor Bambang Sekiari Lukiswanto DEA Dokter Hewan Kepada Prof. Bambang Kami persilahkan Terima kasih Mbak MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Dan salam sehat Bagi Kita Semua Yang terhormat Prof. Doktor Elim Nadwirong Direktur DBKKA Para Para Narasumber Bu Ligita Rini Dari Asisten Vice President Dari PT Pegadian Dan Ini juga Perwakilan dari 57 perusahaan yang lain Yang Ikut serta dalam AUCF 35 ini Dan tentu juga Dari PT Ready Yang Mengkoordinir acara ini Sejak beberapa Waktu yang lalu Puji syukur Patut kita Panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Ta'ala Karena Seperti yang Sampaikan oleh Prof. Eli Tadi Kita Pagi ini Masih diberikan Kesehatan Masih diberikan Kesempatan Untuk Bisa Hadir Dalam Acara AUCF 35 ini Dan tentu Ini Adalah Sesuatu yang Akan Memberikan Kemanfaatan Yang Optimal Bagi kita Semua Dan kita Hadir Insya Allah Semuanya Dalam Keadaan Sehat Walafiat Kalaupun Misalnya Ada yang Sakit Bisa Segera Sembuh Kalau ada yang Positif COVID-19 Mudah-mudahan Tidak Bergejala Dan bisa Tetap Beraktifitas Dan segera Boleh kembali Pertama Saya sampaikan Terima kasih Kepada Seluruh Partisipan Dalam Hari ini Adalah Perusahaan Mitra Industri Mitra Yang Sudah Berkontribusi Untuk Berpartisipasi Aktif Di dalam Acara AUCF Yang Ketiga Puluh Lima Ini Dan kami Tahu Bahwa Perusahaan Mitra Ini Bukan Hanya Kali Ini Saja Tapi Sudah Acap Kali Berkali Kali Bahkan Kita Harapkan Akan Terus Menerus Berpartisipasi Dalam Mendekatkan Lulusan Lulusan Uner Lulusan Adik-adik Lulusan Kita Dengan Apa Perusahaan Mitra Yang Memang Membutuhkan Dan tentu Seperti yang Kita Fahami Bersama Bahwa Kalau Kemudian Perusahaan Itu Membutuhkan Tentu Mereka Akan Mencari Adik-adik Lulusan Lulusan Uner Yang Relevan Dan Ini Menjadi Concern Kita Bersama Relevansi Lulusan Ini Mudah-mudahan Tidak Mengecewakan Bapak Ibu Partisipan Sehingga Bisa Apa ya Betul-betul Bisa Melakukan Recruitment Terkait Dengan Kebutuhan Sumber Daya Pengembangan Industri Maupun Organisasi Dan Perusahaan Bapak Ibu Sekalian Nah Sebab itu Bapak Ibu Sekalian Kami Tentu Sangat Berterima Kasih Atas Partisipasi Ini Tapi Menurut Saya Barangkali Kerjasama Ini Perlu Ditingkatkan Lagi Jadi Mungkin Kalau Bapak Ibu Dalam Aspek Sekarang Ini Melakukan Seleksi Langsung On-site Barangkali Juga Mungkin Bisa Saja Kemudian Mendapatkan Lulusan-lulusan Yang Mungkin Saja Kurang Sesuai Dengan Yang Bapak Ibu Harapkan Maka Sebetulnya Kita Memiliki Kesempatan Untuk Mengembangkan Kolaborasi Yang Lebih Intensi Agar Kemudian Mungkin Mungkin AUCF Tetap Perlu Dilakukan Tapi Barangkali Juga Memperpendek Dan Mungkin Efektif Dan Efisien Pola-pola Recruitment Itu Dengan Mendekatkan Lebih Awal Adik-adik Kita Dengan Mendekatkan Lebih Awal Mitra-mitra Industri Di dalam Proses Pembelajaran Kita Tentu Bapak Ibu Sekalian Sudah Sangat Paham Dengan MBKM Sudah Sangat Paham Dengan Berbagai Macam Program-program MBKM Mulai Dari Magang Bersertifikat Kemudian Juga Kredisial Mikro Yang Dikembangkan Dan Menurut saya Ini Sebetulnya Adalah Salah Satu Yang Barengkali Kita Bisa Kembangkan Bersama Sehingga Kemudian Mitra Industri Bukan Hanya Kemudian Dekat Dengan Adik-adik Pada Saat Mereka Mencari Kerja Dekat Dengan Adik-adik Pada Saat Mereka Magang Tapi Bisa Lebih awal Lagi Adik-adik Bisa Mendapatkan Kompetensi Kompetensi Mendapatkan Hal Hal-Hal 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 yang Relevan Dengan Kebutuhan Dari Industri Dan Itu Bisa Dikembangkan Dengan Berbagai Macam Program Yang Ada Di Unger Mulai Dari Mitra Mengajar Kemudian Juga Penelitian Kolaboratif Maupun Juga Kredensial Mikro Yang Bisa Kita Kembangkan Bersama Sehingga Kemudian Bapak Ibu Sekalian Bukan Hanya Pada Saat End Prosesnya Saja Berkontribusi Tapi Menurut saya Juga Pada saat Awal-awal Bisa Kemudian Memberikan Warna Terkait Dengan Pencapaian Relevansi Dari Adik-adik Kita Lulusan Kita Dengan Kebutuhan Dan Kompetensi Real Yang Memang Bapak Ibu Butuhkan Dan Kami Faham Bahwa Kalau Kemudian Kita Hanya Mengandalkan Pada Capaian Pembelajaran Yang Ditetapkan Di dalam Kurikulum Itu Akan Selalu Ada Gap Itu Adalah Suatu Kenis Cayaan Akan Selalu Ada Hal-hal Yang Mungkin Tidak Tercover Tapi Kalau Kemudian Bapak Ibu Mitra Industri Itu Bisa Lebih Embed Di dalam Proses Pembelajaran Sejak Awal Maka Insyaallah Link and Match Dan Kemudian Menghasilkan Anaknya Itu Betul-betul Bisa Dijalankan Sehingga Mungkin Saja Recruitment Bisa Dilakukan Lebih Awal Karena Memang Relevansinya Sudah Bapak Ibu Jamin Dan Juga Relevansi Lusun Kita Sudah Terjamin Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Stakeholders Tapi Sekali Lagi Kami Berterima Kasih Dan Nanti Insyaallah Prof. Eli Yang Akan Memiliki Berbagai macam Program Yang Terkait Dengan Bagaimana Kemudian Kita Bisa Melibatkan Mitra-mitra Bukan Bukan Saja Ini Untuk Kepentingan Kita Tapi Insyaallah Juga Untuk Kepentingan Mitra Industri Kita Agar Betul-betul Nanti Bisa Memotong Mataran Tere Recruitment Sehingga Tidak Dibutuhkan Waktu Dan Juga Energi Dan Mungkin Finansial Yang Lebih Panjang Di Dalam Aspek Ini Oleh Sebab Itu Sekali Lagi Kami Berterima Kasih Dan Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara AUCF Yang ke-35 Universitas Air Langga Saya akan Dibuka Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Prof Prof Bambang Atas sambutan Yang telah Diberikan Sekaligus Membuka Acara Air Langga Online Karir Fair Pada hari ini Sebelum Melanjutkan Ke Sesi Company Session Saya ingin Menginformasikan Kepada para Peserta Bahwa Lawangan Pekerjaan Dari Berbagai Perusahaan Yang tergabung Dalam Air Langga Online Karir Fair Hari ini Sudah bisa Dilamar Jadi Saya juga Ingin Mengingatkan Kepada para Peserta Yang Belum Memiliki Akur Ready Untuk Segera Registrasi Dan Melengkapi Akun Ready Indonesia Melalui Website GetReady.id Atau Bisa Juga Download Aplikasi Ready Di Playstore Peserta 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 Peserta